Pemirsa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hari ini mengecek harga sejumlah bahan pokok di Pasar Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan beberapa bahan pokok masih mengalami kenaikan harga. Mendak menilai kenaikan harga lantaran tingginya permintaan. Naiknya sejumlah kebutuhan pokok di bulan Ramadan ini membuat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pengecekan harga di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Dari hasil pengecekan, sejumlah bahan pokok diantaranya telur, daging ayam, daging sapi, cabai, dan bawang merah mengalami kenaikan. Namun kenaikannya dinilai Menteri Perdagangan masih normal. Menurut Mendak, kenaikan harga di bulan Ramadan ini dinilai merupakan hal yang wajar. Fasalnya ada peningkatan permintaan dari masyarakat. Salah satunya harga telur ayam yang biasanya dijual dengan harga Rp27.000 hingga Rp28.000. Kini harganya naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Terkait kenaikan harga Mendak meminta kepada pedagang untuk tidak menaikkan harga hingga berlebihan dan melakukan penimbunan. Sementara itu untuk harga bahan pokok, Zulkifih Hasan meminta pedagang menghitung harga acuan yang sudah diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional atau BAPANAS. Dari Jakarta, Rio Manik, Tim Liputan, IDX Channel.